Halo para pecinta Battletrook The Heavens dimanapun kalian berada Udah siapkan cutong dengan perjalanan Mang Oyan Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kilim kimin dir Guilah gak usah pake lama-lama lagi, selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyu Weili yang pada saat ini berhadapan dengan Ye Jiang Ye Jiang pada saat ini benar-benar sangat terkejut setelah menerima pukulan yang baru saja dilesatkan oleh Xiaoyu Weili Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiaoyu Weili segera tersenyum meledek dan berkata bahwa ia pada saat ini masih pemanasan Mendengar perkataan dari bocah kecil ini seluruh alun-alun di dunia ilusi pada saat ini benar-benar tercengang Pukulan yang baru saja digunakan ketika memukul mundur Ye Jiang adalah sebuah pemanasan Xiaoyan juga pada saat ini menggelengkan kelapanya tanpa daya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyu Weili Xiaoyan tanpa sadar bergumam bahwa ia benar-benar tidak tahu trik aneh macam apa yang diajarkan oleh orang tua jahat Raja Tianjang tersebut kepada Xiaoyu Weili Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok Ye Jiang benar-benar tidak bisa tahan lagi dan segera bergegas mendekat Tinjunya pada saat ini segera merangung ke arah Xiaoyu Weili dengan sangat kuat Begitu sosok Ye Jiang tiba pada saat ini semua orang benar-benar menatap pemandangan ini dengan sangat serius Mereka pada saat ini mengira bahwa Xiaoyu Weili benar-benar akan dipukuli habis-habisan oleh Ye Jiang yang marah Sementara itu Xiaoyu Weili pada saat ini benar-benar tidak bergeming melihat Ye Jiang yang pada saat ini melesatkan tinjunya dan mendekat Kaki Xiaoyu Weili pada saat ini segera menyentuh tanah dan sosoknya bergegas keluar Xiaoyu Weili pada saat ini melesat ke arah Ye Jiang dengan keras sambil melesatkan tinju mungil miliknya Tinju ini pada akhirnya segera mengenai perut dari Ye Jiang Benturan daging pada saat ini segera terdengar dan sosok Ye Jiang pada saat ini kembali terlempar mundur Bahkan pada saat ini tinju dari Ye Jiang benar-benar tidak berhasil menyentuh rambut dari Xiaoyu Weili Sebaliknya pada saat ini Ye Jiang benar-benar terlempar mundur oleh Xiaoyu Weili setelah benturan Setelah benturan ini Xiaoyu Weili pun menunjukkan ekspresi yang dipenuhi dengan kebosanan Sementara itu Ye Jiang pada saat ini mundur 100 meter sebelum akhirnya ia segera menstabilkan sosoknya Ye Jiang pada saat ini bisa merasakan bahwa perutnya benar-benar terasa sangat sakit Wajah Ye Jiang juga pada saat ini sangat jelek dan terlihat bahwa ia benar-benar kesakitan Ye Jiang pada akhirnya memandang ke arah Xiaoyu Weili dengan tatapan sinis Ye Jiang pada saat ini segera bertanya apa yang pada saat ini dilakukan oleh bocah tersebut Ye Jiang benar-benar tidak percaya bahwa rasa sakit yang parah di perutnya pada saat ini disebabkan oleh gadis kecil ini Sementara itu di sisi lain Xiaoyu Weili pada saat ini menjawab perkataan Ye Jiang dengan ekspresi marah Xiaoyu Weili berkata bahwa mereka pada saat ini sedang bertarung dan apa lagi yang mereka lakukan Mendengar hal ini Ye Jiang pada saat ini mengertakan giginya dengan sangat marah Sehingga akhirnya ia pun memutuskan untuk kembali melesat Ye Jiang pada saat ini memegang pedang panjang di tangannya Gelombang kuat tiba-tiba memancar dan momentum yang sangat menindas pada saat ini benar-benar melonjak Ye Jiang pada saat ini segera mengeluarkan keterampilan tingkat di miliknya Ye Jiang belum pernah menggunakan senjatanya sebelumnya karena menurut Ye Jiang Senjata ini tidak diperlukan untuk menghadapi kelompok Xiaoyan sebelumnya Namun pada saat ini situasinya benar-benar berbeda dan Ye Jiang benar-benar harus menggunakan senjatanya Sementara itu di sisi lain melihat Ye Jiang yang mengeluarkan senjatanya Xiaoyu Weili juga pada saat ini menarik sabit yang bertancap di tanah dan membawa di bahunya Matanya yang besar pada saat ini berkedip dan tidak tampak berbahaya Tetapi meskipun begitu fluktuasi yang meletus dari senjatanya pada saat ini benar-benar menakutkan Pada akhirnya Xiaoyu Weili pun segera melesat dan saat berikutnya pada saat ini kedua belah pihak segera bertemu Ye Jiang pada saat ini mengerahkan pisau tajamnya ke arah Xiaoyu Weili Sementara Xiaoyu Weili pada saat ini segera melesatkan bilah miliknya Melihat Ye Jiang yang pada saat ini sangat marah dan membabi buta Xiaoyu Weili pada akhirnya segera mulai kembali meledek Xiaoyu Weili berkata bahwa tuannya telah menjelaskan bahwa bertarung adalah sebuah seni Tetapi tidak semua orang bisa memahaminya Setelah selesai berbicara pada akhirnya Xiaoyu Weili segera melesatkan bilah sabit miliknya Dan suara dentang di antara dua logam segera terdengar Cahaya pedang Ye Jiang bertabrakan dengan sengit dengan sabit milik Xiaoyu Weili Menghadapi serangan ganas Ye Jiang ini Xiaoyu Weili pada saat ini bahkan benar-benar tidak mundur selangkah pun Xiaoyu Weili dengan ganas menyapu kekuatannya ke segala arah Di bawah pandangan semua orang dua sosok pada saat ini bertabrakan satu sama lain Dan menciptakan gelombang energi yang mengejutkan Tubuh Xiaoyu Weili yang pada saat ini ditutupi dengan perban benar-benar tidak bergeming Kekuatan dari Ye Jiang ini pada saat ini seolah-olah benar-benar tidak berpengaruh kepada Xiaoyu Weili Xiaoyu Weili pada akhirnya kembali menunjukkan ekspresi bosan sebelum akhirnya tangan kecilnya seketika bergetar Sabit di tangannya pada akhirnya tiba-tiba berubah menjadi cahaya hitam keungguan Dalam sekejap cahaya pedang Ye Jiang pada saat ini benar-benar tertelan Ye Jiang juga tiba-tiba merasakan energi origin abadi miliknya juga tertelan Ye Jiang sangat ketakutan sehingga ia pada saat ini memutuskan untuk buru-buru mundur Melihat sosok Ye Jiang yang mundur Sosok dari Xiaoyu Weili juga pada saat ini bergerak menginjak tanah Ia meraih sabitnya dan benar-benar tidak berniat untuk melepaskan Ye Jiang Ye Jiang juga pada saat ini terkejut melihat Xiaoyu Weili yang datang ke arahnya dengan kecepatan yang sangat menakutkan Pada akhirnya Ye Jiang segera mengangkat pedang panjang di tangannya untuk memblokir bilah dari Xiaoyu Weili Hantaman logam keras lainnya pada saat ini segera terjadi dan kekuatan kuat dari Xiaoyu Weili langsung menghantam pedang panjang Ye Jiang Begitu sabit ini jatuh benar-benar ada kekuatan besar yang tidak pernah dibayangkan oleh Ye Jiang Kekuatan tersebut benar-benar mendekan Ye Jiang hingga Ye Jiang berlutut dengan satu lututnya Sebuah lubang tercipta di bawah lutut Ye Jiang dan kedua tangannya pada saat ini masih menahan bilah dari Xiaoyu Weili Tangan dari Ye Jiang pada saat ini benar-benar gemetar sebelum akhirnya Ye Jiang pada saat ini memuntahkan seteguk darah Ekspresi Ye Jiang berubah drastis pada saat ini dan ia benar-benar tidak bisa lagi memahami monster macam apa yang bersembunyi di dalam sosok mungil di hadapannya Jelas sekali bahwa Ye Jiang telah merasakan bocah ini memancarkan kekuatan dosen bintang 1 Tetapi apa yang ditunjukkan di hadapan Ye Jiang pada saat ini adalah kekuatan yang luar binasa Bahkan Ye Jiang yang seorang bintang 5 pada saat ini benar-benar tidak bisa berhadapan dengan dirinya Memikirkan hal ini Ye Jiang tiba-tiba tersadar bahwa jika ia tidak menunjukkan kartu trufnya Ye Jiang benar-benar akan di kalahkan oleh Xiaoyu Weili yang tampak lemah Pada akhirnya pedang panjang Ye Jiang pun segera melepaskan seluruh kekuatannya dan sosok Ye Jiang pada saat ini kembali terpental Bersamaan dengan hal tersebut Ye Jiang pada saat ini mengeluarkan semua orijin abadi di tubuhnya Ye Jiang juga segera menstabilkan sosoknya dan pada saat ini aura Ye Jiang segera melonjak Ye Jiang kembali mengeluarkan keterampilan bertarung tingkat di tebasan gelombang yang tak tertandingi Begitu suara Ye Jiang ini terjatuh gelombang pada pedang panjangnya pada saat ini menjadi semakin ganas Pada akhirnya dengan ayunan yang ganas cahaya pedang yang kuat pun segera melesat Cahaya pedang ini langsung merobek udara dan menuju ke arah Xiaoyu Weili Sementara Xiaoyu Weili pada saat ini masih terlihat tenang Xiaoyu Weili pada saat ini hanya sedikit tersenyum sebelum akhirnya sosoknya juga segera berubah menjadi kilatan pelangi Sementara itu kecepatan Ye Jiang juga pada saat ini benar-benar meningkat dan sangat menakutkan Bahkan para jenius dari lima sekte besar pun tercengang melihat apa yang ditampilkan oleh Ye Jiang Tetapi di hadapan Xiaoyu Weili pada saat ini meskipun kecepatan dan kekuatan dari Ye Jiang telah meningkat Sosok Xiaoyu Weili pada saat ini benar-benar dapat melihat gerakan dari Ye Jiang Ia pada akhirnya segera mengangkat sabit di tangannya dan mengayunkannya menatap ke arah Ye Jiang yang berada di atas Cahaya hitam ungu berayun keluar dari sabit dan tiba-tiba bertabrakan dengan tebasan gelombang yang tak tertandingi milik Ye Jiang Banturan pada saat ini segera terjadi dengan ekspresi Ye Jiang yang pada saat ini dipenuhi dengan keterkejutan Serangan kuat Ye Jiang ini benar-benar langsung terhapus oleh sinar hitam dan ungu dari sabit milik Xiaoyu Weili Kekuatan dahsyat ini benar-benar meledak secara langsung dan sosok Xiaoyu Weili pada saat ini benar-benar masih tidak bergeming Sementara itu Ye Jiang tampak sengsara dan tubuhnya kehilangan keseimbangannya sebelum akhirnya ia kembali melesat mundur Bersama dengan hal tersebut pada saat ini Xiaoyu Weili perlahan mengangkat jarinya dan terlihat retakan pada perban yang berada di ujung jarinya Dari retakan tersebut tampak sedikit kulit yang terlihat dan kulit ini bersinar dengan cahaya kemasan Xiaoyu Weili pun mengangkat jarinya dan cemberut sebelum akhirnya jarinya berubah menjadi jari cahaya Xiaoyu Weili pada saat ini segera menembakkan cahaya kemasan ke arah Ye Jiang Ye Jiang juga pada saat ini benar-benar terkejut dan Ye Jiang benar-benar tidak bisa bereaksi Pada akhirnya suara teredam segera terdengar bersamaan dengan cahaya kemasan ini yang menembus perut Ye Jiang Tiba-tiba sebuah lubang berdarah muncul di perut Ye Jiang dan pada saat ini Ye Jiang mengeluarkan seteguk darah Mata Ye Jiang juga berwarna merah darah dan penampilan Ye Jiang pada saat ini terlihat sedikit memalukan Ye Jiang telah merasakan kekuatan yang luar binasa dan pada saat ini ia benar-benar telah terluka Pada saat ini juga Ye Jiang mengerti bahwa Xiaoyu Weili sebenarnya bisa membunuh Ye Jiang sejak lama Ternyata Xiaoyu Weili ini benar-benar telah mempermainkan Ye Jiang dari awal hingga pada saat ini Sementara itu di sisi lain Xiaoyu Weili pada saat ini membawa sawit di bahunya dan mengambil langkah kecil menuju ke arah Ye Jiang Bersamaan dengan hal tersebut aura dari Xiaoyu Weili juga pada saat ini menjadi semakin kuat Pada akhirnya setelah sampai di hadapan Ye Jiang aura Xiaoyu Weili pada saat ini telah meningkat ke dosian bintang 5 Xiaoyu Weili pada saat ini sedikit membungkuk di hadapan Ye Jiang yang pada saat ini sedang berlutut kesakitan Sementara itu Ye Jiang pada saat ini benar-benar merasa ketakutan setelah merasakan aura dari Xiaoyu Weili Ye Jiang menyadari bahwa ia pada saat ini benar-benar telah di kalahkan oleh bocah ini Ye Jiang pada akhirnya memohon Xiaoyu Weili untuk tidak membunuhnya Ye Jiang pada saat ini mengaku kalah dan ia meminta Xiaoyu Weili untuk melepaskannya Mendengar hal tersebut Xiaoyu Weili pada saat ini benar-benar tidak bergeming Sosoknya perlahan berdiri sebelum akhirnya melangkah dengan lucu menuju ke arah Xiaoyan Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiaoyan sudah duduk bersilah Dengan Xiaoyan yang hampir hancur pada saat ini telah pulih dengan kecepatan yang sangat cepat Lukas Xiaoyan pada saat ini benar-benar dapat dengan cepat pulih Akibat bantuan eksternal dari api surgawi dan tubuh guntur milik Xiaoyan Sementara itu Xiaoyu Weili pada akhirnya pada saat ini segera sampai di hadapan Xiaoyan Di bawah tatapan terkejut dan panas yang tak terhitung jumlahnya Sosok mungil itu pada saat ini segera berbicara kepada Xiaoyan Xiaoyu Weili berkata bahwa ia ingin bertanya kepada ayah Apa yang harus dilakukan dengan orang ini Begitu suara ini terdengar pada saat ini semua orang benar-benar terkejut Memandang ke arah Xiaoyan dan Xiaoyu Weili Barulah pada saat ini mereka menyadari ternyata bocah ini adalah anak dari Xiaoyan Gadis ini sebenarnya adalah putri dari pria yang memimpin tim fearless yang merupakan tim legendaris Kekuatannya benar-benar luar binasa dan jauh lebih kuat daripada Xiaoyan Pada saat ini orang-orang dari lima faksi besar seperti istana bintang, alam spiritual, dewa api kuno, wilayah bunga, dan wilayah laut memandang pertempuran ini dengan penuh keterkejutan Ekspresi mereka bercampur dengan kebingungan karena mereka tidak dapat memahami bagaimana ia yang bisa dikalahkan oleh bocah tersebut Mereka benar-benar tidak bisa mempercayai apa yang baru saja melintas di hadapan mata masing-masing Sementara itu di sisi lain pada saat ini di bintang Hongmeng tepatnya di kota teknologi sticks Ketika Suning melihat Yejang dikalahkan oleh Xiaoyu Weili ia benar-benar sangat marah Seluruh tubuhnya pada saat ini gemetar dan amarahnya pada saat ini benar-benar melonjak Seluruh Aula pada saat ini bisa merasakan kemarahan dari Suning yang tidak bisa dilepaskan Suning pun menggertakkan gigi dan pada saat ini menggumamkan nama Raja Tianzang Suaranya pada saat ini terdengar serak dan rendah tetapi ia benar-benar tidak berani marah Memikirkan mengenai Raja Tianzang, Suning menyadari bahkan aliansi Doshan pun pada saat ini benar-benar merasa sedikit takut Gadis ini adalah murid dari Raja Tianzang dan ia benar-benar tidak bisa berurusan dengan mereka Suning pada saat ini benar-benar tidak berani melakukan kesalahan karena harus berhadapan dengan Raja Tianzang Oleh karena itu Suning pada saat ini hanya bisa menggeram sendiri dan menerima semuanya dengan legowo Sementara itu di sisi lain pada saat ini Ye Jiang benar-benar jatuh ke tanah dan ia berusaha untuk segera berdiri Rambut Ye Jiang pada saat ini berantakan dan pada saat yang bersamaan Cahaya dingin pada saat ini melintas di tangannya dan tombak segera muncul di tangan Ye Jiang Tombak ini tidak lain dan tidak bukan adalah senjata petir yang diperoleh dari rumah lelang bintang Hongmang sebelumnya Bersamaan dengan kemunculan senjata ini pada saat ini di atas ada badai petir dan guntur yang menyambar dan meraung Hanya dengan memegangnya di tangannya maka ia dapat merasakan energi yang sangat dahsyat Kekerasan pada akhirnya muncul di wajah Ye Jiang dan jelas Ye Jiang pada saat ini tidak ingin di kalahkan oleh seorang gadis Ye Jiang pada akhirnya tanpa basa-basi segera melemparkan tombak petir ini dengan keras ke arah Xiaoyueli Senjata badai petir ini pada akhirnya berubah menjadi ledakan guntur yang terbang menuju ke arah Xiaoyuan dan Xiaoyueli Suara ledakan dari senjata petir ini benar-benar terus bergema dan momentum mengerikan pada saat ini dapat dirasakan semua orang Bahkan langit pada saat ini tiba-tiba tertutup awan gelap Petir yang tak terhitung jumlahnya mengembun dalam sekejap seolah-olah berenang di antara awan gelap Sementara itu Xiaoyueli mengangkat kelapanya pada saat ini dan melihat ke arah Ye Jiang dari kejauhan Xiaoyueli menggelengkan kelapanya karena Ye Jiang pada saat ini benar-benar masih tidak ingin mengalah kepada Xiaoyueli Xiaoyueli pun kembali menggenggam sabit miliknya dan berencana untuk membunuh Ye Jiang Tetapi pada saat yang bersamaan dengan Xiaoyueli yang hendak melesat Pada saat ini Xiaoyueli segera menarik lengan Xiaoyueli Kondisi Xiaoyueli pada saat ini telah banyak kulit dan Xiaoyueli pada saat ini segera mulai berbicara kepada Xiaoyueli Xiaoyueli berkata bahwa pada saat ini biarkan ayah yang menyelesaikan permasalahan ini Pada akhirnya setelah selesai berbicara sosok Xiaoyueli pun bergegas melesat menuju ke arah senjata badai Melihat Xiaoyueli yang bergegas pada saat ini Ye Jiang benar-benar tertawa puas Ye Jiang segera berkata bahwa senjata petir ini adalah senjata yang digunakan oleh dewa petir Pada saat ini seorang dosen bintang tiga sepertinya benar-benar ingin menghadapinya secara langsung Jika begitu permasalahannya maka ini benar-benar kebetulan karena Xiaoyueli akan mati di bawah senjata tersebut Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya Xiaoyueli pada saat ini benar-benar berhadapan dengan tombak guntur Xiaoyueli pada saat ini mengelurkan telapak tangannya dan meraih tombak tersebut secara langsung Melihat pemandangan ini Ye Jiang pun pada saat ini tersenyum sinis Tetapi saat berikutnya senyum dari Ye Jiang tiba-tiba berhenti dan Ye Jiang pada saat ini melotot Xiaoyueli pada saat ini benar-benar menggenggam tombak guntur dan kilat tiba-tiba keluar dari lengan Xiaoyueli Guntur di langit pada saat ini mengalir ke arah Xiaoyueli seperti pancuran sebelum akhirnya semua guntur ini dialirkan ke dalam tombak guntur Bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyueli pada saat ini melirik ke arah Ye Jiang dan segera membuka mulutnya untuk meledek Ye Jiang Xiaoyueli telah berkata sebelumnya bahwa Xiaoyueli akan memberikan benda ini kepada Ye Jiang Tetapi meskipun begitu bukan berarti benda ini akan menjadi milik Ye Jiang Mendengar perkataan Xiaoyueli ini mata Ye Jiang pada saat ini benar-benar melotot Ye Jiang menatap ke arah Xiaoyueli yang benar-benar menahan tombak petir Dengan jentikan lengan bajunya ujung tombak pada saat ini segera melesat ke langit Dan guntur yang melonjak di antara awan gelap seolah-olah dipanggil oleh Xiaoyueli Banyak orang juga pada saat ini di sekitar merasa gemetar karena kekuatan yang timbul dari guntur Sementara itu kembali ke Xiaoyueli yang pada saat ini menatap tajam ke arah Ye Jiang dengan tangan yang dipenuhi oleh guntur Xiaoyueli pada akhirnya segera mengangkat lengannya ke arah langit Bersamaan dengan hal tersebut di awan gelap tiba-tiba pada saat ini terdengar suara gemuruh Kekuatan yang kuat bergetar berputar-putar dan bahkan ruang pada saat ini tampak terguncang Cahaya guntur yang menyala pada akhirnya menembus seluruh awan gelap Dan cahaya guntur yang kuat pada saat ini segera mengembun di atas kepala Ye Jiang Udara di sekitar Ye Jiang juga pada saat ini benar-benar berkedip dengan cahaya listrik Kekuatan guntur pada saat ini dengan cepat mengembun di atas kelapa dari Ye Jiang Mata Ye Jiang pun menyipit melihat pemandangan ini dan wajahnya pada saat ini menjadi pucat Ye Jiang bisa merasakan krisis yang kuat di hatinya pada saat ini Dan Ye Jiang tahu bahwa pukulan ini mungkin akan mempengaruhi kondisinya saat ini Ye Jiang juga menyadari bahwa pada saat ini benar-benar sangat sulit untuk melarikan diri tanpa cedera dari serangan ini Memikirkan hal ini Ye Jiang pada akhirnya bergumam sungguh sangat sial karena Ye Jiang hanya bisa menggunakan trik ini Ye Jiang pada akhirnya menggertakkan giginya dan pada saat ini Ye Jiang tidak menyangka bahwa ia akan didorong hingga pada titik ini Ye Jiang pada akhirnya segera menggigit ujung lidahnya dan pada saat ini menyemburkan darah Segera setelah itu pada saat ini energi orijin abadi segera melonjak Ye Jiang tidak lagi menahan diri dan pedang panjang di tangannya tiba-tiba meledak menjadi cahaya Ye Jiang pun segera berteriak ketika mengeluarkan keterampilan bertarung tingkat di tebasan seribu hantu Banyak orang di lapangan pada saat ini telah melihat pertempuran Ye Jiang Mereka juga bisa mengetahui kekuatan Ye Jiang yang sangat kuat dan pada saat ini tampaknya Ye Jiang benar-benar telah mengeluarkan kekuatan terkuat miliknya Semua orang bisa merasakan energi yang dipenuhi dengan kekerasan dan mereka semua sangat terkejut Semua orang tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan benar-benar memaksa Ye Jiang hingga ke titik mengeluarkan keterampilan bertarung pamungkas Sementara itu kembali ke Ye Jiang yang pada saat ini pedangnya menjadi semakin cemerlang Fluktuasi yang dipancarkan oleh orijin abadi juga membuat banyak orang di lapangan pada saat ini merasa gemetar Pada akhirnya dengan ekspresi ganas yang muncul di wajahnya Ye Jiang segera menebaskan pedang panjang miliknya Bersamaan dengan hal tersebut bayangan hantu pada saat ini memadat dengan memegang pedang panjang Cahaya pedang pada saat ini mengandung kekuatan yang sangat kuat dan merobek udara ketika dilesatkan ke arah Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah langit dan memerintahkan tombak guntur untuk turun Pada akhirnya saat tebasan seribuan tundrik lejang ini dilepaskan Mata Xiaoyan tiba-tiba menjadi dingin dan pada saat ini banyak guntur segera turun dari langit Kedua serangan kuat pada saat ini benar-benar saling berhadapan satu sama lain Energi yang dipenuhi kekerasan pada saat ini melonjak ke segala arah membuat semua orang menyipitkan mata masing-masing Benturan keras pada saat ini segera bergema di alun-alun di bawah pilar puncak utama Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini semua orang yang berada di pinggiran segera membuat tameng untuk segera berlindung Mereka benar-benar merasakan tekanan dari kekuatan lonjakan serangan ini Semua orang benar-benar takut terpengaruh oleh ledakan akibat kedua serangan di antara Xiaoyan dan Yejang Sementara itu kembali ke pusat benturan di mana ekspresi Yejang pada saat ini memucat Yejang merasakan bahwa kekuatan dari guntur ini benar-benar sangat kuat seolah-olah tidak ada habisnya Sementara itu di sisi lain sosok Xiaoyan pada saat ini tersenyum Apa yang difikirkan oleh Yejang sebelumnya memang benar karena guntur pada saat ini benar-benar tidak memiliki batasan Pada saat ini di tengah-tengah benturan guntur terus dialirkan dari awan gelap Dengan cara seperti ini maka pada saat ini serangan dari Xiaoyan dapat dikatakan tidak akan bisa dipatahkan Pada akhirnya di tengah-tengah benturan ini suara yang dikhawatirkan oleh Yejang segera terdengar Banyak retakan menyebar di bayangan hantu dan pedang miliknya hingga pada akhirnya Serangan dari Yejang ini benar-benar dihancurkan dan ekspresi Yejang pada saat ini menjadi semakin jelek Yejang memuntahkan seteguk darah dengan perasaan krisis yang pada saat ini melonjak di hatinya Yejang menatap ke arah langit dan pada saat ini guntur benar-benar tidak berhenti Guntur pada saat ini melesat langsung ke arah Yejang sementara Yejang berusaha untuk melarikan diri Namun usaha Yejang ini benar-benar sia-sia karena guntur pada akhirnya segera menembus perut Yejang Seketika organ dalam Yejang pada saat ini benar-benar dihancurkan menjadi berkeping-keping Yejang pada saat ini memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya seketika terlempar Meskipun Yejang pada saat ini terluka tetapi Yejang merupakan seorang dosian bintang 5 Asalkan Yejang pada saat ini bisa selamat maka Yejang benar-benar akan bisa menjalani kembali hidupnya Hal tersebut sama persis dengan apa yang dialami oleh Jiangya sebelumnya ketika dibunuh oleh Xiaoyan Yejang pun berpikir bahwa pada saat ini ia benar-benar telah dikalahkan Satu-satunya harapan Yejang bisa menang pada saat ini adalah Yejang harus segera pergi dari tempat ini Bersamaan dengan pemikiran Yejang ini pada akhirnya sesosok pada saat ini memegang pundak Yejang dan menstabilkan sosoknya Yejang pun seketika menoleh dan sedikit terkejut setelah menyadari bahwa sosok tersebut adalah Jiangya Kegembiraan pada akhirnya melonjak di mata Yejang dan ia pada saat ini segera memerintahkan Jiangya untuk membawanya pergi Menanggapi hal tersebut Jiangya pada saat ini menatap ke arah Yejang dengan tatapan sinis dan dipenuhi dengan amarah Yejang pun pada saat ini segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres Ekspresi kegembiraan Yejang pada akhirnya pada saat ini benar-benar memudar dan segera mulai berbicara kepada Jiangya Yejang berkata kepada Jiangya apa yang pada saat ini diinginkan oleh Jiangya Menanggapi hal tersebut Jiangya pada saat ini tidak menjawab dan segera mengeluarkan tombak panjang miliknya Kekuatan yang sangat kuat pada akhirnya segera meletus dari tubuh Jiangya Merasakan aura ini Yejang pada saat ini benar-benar merinding dan segera menyadari sesuatu Yejang benar-benar tidak menyangka bahwa aura dari Jiangya pada saat ini jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan milik Yejang Sementara itu di sisi lain pada saat ini Jiangya tanpa basa basi dan tanpa berbicara segera menghunuskan tombaknya ke arah punggung Yejang Yejang pun berteriak kesakitan dan pada saat ini bertanya kepada Jiangya apa yang dilakukan oleh Jiangya Jiangya pada saat ini masih tidak berbicara dan kemarahan masih melonjak di wajahnya Rupanya pada saat ini Jiangya benar-benar merasa sakit hati terhadap Yejang Yejang benar-benar mengucilkan Jiangya setelah Jiangya sebelumnya dibunuh oleh Xiaoyan Memikirkan apa yang diperbuat oleh Yejang pada akhirnya Jiangya segera berteriak dengan marah Jiangya berkata bahwa Yejang benar-benar dikalahkan oleh seorang dosian bintang tiga Yejang benar-benar mempermalukan aliansi dosian dan pada saat ini Yejang benar-benar tidak berguna Mendengar hal tersebut Yejang pada akhirnya menyadari apa yang membuat Jiangya bertindak seperti ini Namun sebelum ia sempat berbicara pada saat ini Jiangya segera mengeluarkan kekuatannya Pada akhirnya tubuh Yejang segera tersungkur ke tanah bersamaan dengan tombak yang dicambut oleh Yejang Setelah itu Jiangya melesatkan tombaknya ke ruang kosong dan pada saat yang bersamaan jeritan kembali terdengar Jiangya pada saat ini benar-benar tidak memiliki belas kasihan dan langsung menghancurkan jiwa dari Yejang Tampaknya kemarahan dari Jiangya pada saat ini benar-benar tidak bisa tertahankan Setelah membunuh Yejang pada saat ini Jiangya benar-benar merasa puas dan menghala nafas lega Sementara itu semua orang yang menyaksikan adegan ini tentu saja benar-benar terjekut Semua orang tentu saja menyadari bahwa Yejang berasal dari aliansi dosian begitu juga dengan Jiangya Tetapi mereka juga pada saat ini segera memahami bahwa sangat wajar untuk saling membunuh di antara anggota aliansi dosian Tetapi meskipun begitu yang membuat semua orang pada saat ini terkejut adalah kekuatan Jiangya yang pada saat ini telah mencapai ke bintang enam dosian Xiaoyan juga pada saat ini mengerutkan kening dengan apa yang baru saja dilakukan oleh Jiangya Sementara itu di sisi lain Jiangya juga pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan yang dipenuhi dengan penuh dendam Rupanya pada saat sebelumnya Jiangya benar-benar telah mendapatkan misi dari Sun Ning Sun Ning sengaja memerintahkan Jiangya untuk menekan auranya di tingkat dosian bintang empat Tujuan dari Sun Ning adalah untuk menyingkirkan Yejang dan Liang Feng dari dosian cabang lainnya Rupanya Jiangya ini adalah murid dari Sun Ning dan Sun Ning benar-benar ingin membuat muridnya menonjol di antara anggota aliansi dosian lainnya Semua ini benar-benar telah direncanakan dengan matang oleh Sun Ning dan Jiangya Sun Ning dan Jiangya juga berpikir untuk memanfaatkan Xiaoyan agar bisa membunuh Yejang dan Liang Feng Tetapi meskipun rencana mereka pada saat ini berjalan lancar Ada sesuatu yang tidak terduga yakni kemunculan Xiaoyueli yang pada saat ini benar-benar mengancam mereka Oleh karena itu pada saat ini Jiangya berpikir bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk berhadapan dengan tim Fearless pada saat ini Jiangya pada akhirnya hanya bisa menggertakan giginya ketika menetap ke arah Xiaoyan dan pada saat ini menekan esmosinya